Pemirsa kepolisian daerah Jawa Timur hingga kini masih memeriksa intensif Burhanuddin, tersangka penghina presiden di media sosial Facebook. Polisi juga memeriksa tiga orang teman tersangka sebagai saksi. Burhanuddin, tersangka penghina presiden, merupakan seorang santri warga Paserpan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini tersangka masih diperiksa intensif atas perbuatan yang membuat hinaan di sosial media terhadap Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tersangka mengunggah gambar atau meme yang telah diedit, yaitu gambar Presiden Jokowi menjadi seorang tukang tambal ban, serta memfitnah Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai pengunggah foto skandal Rizik Jihad dengan Firzah Hussein. Tersangka mengunggah gambar Hidani ke Facebook menggunakan ponsel yang miliknya melalui akun bernama LWK Ngangini. Selain menangkap Burhanuddin, Polda Jatim juga telah memeriksa tiga orang teman Burhanuddin sebagai saksi untuk memastikan unggahan yang dilakukan tersangka di media sosial Facebook. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kebencian terhadap pemerintah, nah ini tidak boleh. Alasannya dia seperti itu, ketidaktahuannya, tidak boleh menyebarkan itu. Nah ini yang kita dalami. Terima kasih.